bagaimana dengan berita yang baru-baru ini dimana ada guru di penjara karena ngomong anak yang tanda kutip bandel gitu ditegur malah di penjara bagaimana menyikapi hal tersebut ngomong, ngomong ngomong soal ngomong sehat Pak Tum? sehat hahaha saja rhodok ngantuk ini Pak Tum ya hahaha ini bagaimana jagungan Pak Tum? kalau ini kondisi ini bucah 0-7 tahun ini kondisi ini si Bedu ya, si Bedu si Bedu cara belajarnya mereka adalah D3 wah cara mengajar mereka adalah dengan di KB 2 kali hahaha tapi ini gampang, ini ngiling-ngiling ya si Bedu kemudian D3 DKB 2 kali wah, apa itu? simak di episode sebelumnya nah tapi kondisi ini seperti ini mas ya kondisi ini seperti ini nah gandeng bucah cilik kuih kondisi ini seperti ini ya kan kemudian kemudian apa yang harus dilakukan oleh orang tua adalah tadi cara mendiriknya di KB 2 kali itu maka di sana mesti praktek di lapangan kan enak tau orang tua sih ya orah sesuai jadi coro-coro DWY mengumpamakan dalam metode berdakwah mengetahui apa yang akan didakwahkan ya mengetahui siapa yang akan didakwai mengetahui caranya nah bagaimana caranya menyampaikan dakwah tersebut nah itu salah-salah ini guru yang ada ngerti apa yang diulang ke ngerti apa yang diulang ke ngerti apa yang diulang ngerti ke pria caranya mulang ngomong ngomong ya pada ngerti apa yang ngarep dimomong ke ya materi materi ya atau tujuannya meng didadaknya apa atau dimomong wih gak ada ngerti apa yang lagi dimomong ya ngerti caranya ngomong nah supaya ini tujuan seko ngomong atau tujuan seko mulang atau tujuan seko didik itu bisa tepat sasaran ibaratnya yang teman-teman yang di sekolah-sekolahnya jadi targetnya tercapek gitu ya Pak Tungga oh tercapek kan mesti bido-bido ya ada siapa yang ngomong mau terus siapa yang dimom nah tujuannya ya beda-beda nah mulai bisa dikawai podo bocah cacah lima caranya warna lima lima mengkoda ini ya lima tapi bedanya bocah karo pitik kan kok kok lah iya ya ya kan pitik lima rupa ini itu itu pitik lima itu bisa dilemok sesuatu bisa dibelih kan tujuannya yang penting okeh dagingnya lemuh caranya podo dipakani bocahan bedoh orang berarti gede gitu gede kan fisike makan jajak 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 gede tapi jiwanya sebab ingin yang pertama kan dibahas ya di sini cipta rosokarse itu ya ya di gedeknya apaan otote apa otake akale apa jiwanya karena ada itu Mas Harip itu yang dimaksud yuk enak pedoman nah ternyata aplikasi di lapangan itu masih banyak hal-hal yang dilakukan oleh orang tua yang tidak sesuai atau tidak seharusnya bahasa ekstrimnya disebut dalam penyimpangan dalam mendidik anak usia dini ini bahasa ekstrimnya para orang-orang pemerhati dari anak ibaratnya teori ini taruh tumindai ragaduk nah penyebabnya bisa jadi karena mereka belum tahu nah karena mereka belum tahu maka mereka merasa itu sudah benar orang dulu ya bapakku mulai aku yang kedua bisa jadi karena terobsesi oleh orang lain ya anak ewang pinter anak ku pinter nah mulai ngkono enak beberapa ketidak sesuaian atau hal yang tidak seharusnya atau penyalahan penyimpangan penyimpangan dalam mengantarkan anak-anak ini yang dilakukan oleh orang tua yang jumlahnya besar kenapa jumlahnya besar kenapa sampai terungkap karena jumlahnya besar menjadi mayok terita contoh paling gampang misalnya awak diwiki takon kalau mamah-mamah atau ibu-ibu ya anak kelas 5 kelas 6 kelas kelas seluruh takoni ini anak yang sampaian kuwi ya bahasa Inggrisnya apa matematikanya jeblok yang di les pelajaran apa? matematika matematika iya ya? iya 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 saya cari guru les karena apa? ini pak saya cari guru les karena matematika anak saya jeblok padahal disitu sudah kelihatan bahwa dia kalau bahasa Inggrisnya itu di atas rata-rata nilai yang lainnya berarti dia mungkin sisi tajamnya di situ ini contoh yang enteng berarti yang paling jeblok bisa jadi sisi tumpulnya di situ padahal yang ditahukan ini yang bendu ralandep bendu ngerti itu? bendu kapak kapak besok yang orang ralandep itu yang dia punggungnya ngerti punggungnya sisi tumpul apa? sisi tajam sisi tajam? sisi tajam? enak ibu-ibu ngiris-iris apa jenangnya berambang atau nyacah telur kalau orang ralandep terusnya dia sisi tumpul keroh ini komentar dikuyu ya dikuyu sisi tajam ini rapati rapati dolar yang yang lalaman ini yang ini logika gampang kadang orang itu menerapkan bucah analog ini gitu ya pak bahasa inggrisnya ap matematika jeblok di dunia bahasa inggrisnya ya pak iya bahasa inggris yang terbaik dari semua pelajaran dipertajam dipertajam di mana yang sudah dia tajam pertajam pertajam ini gampangnya ini saya kan Indonesia itu rame jenangnya hiburan hiburan lagu nyanyi penggemari pirang pirang saya tidak rasa sedih oh potensi ini saya rasa sedih yang di dunia yang lain juga ingin hebat sejak kecil sudah dimulai berlaku untuk semua bidang ya pak analogi di Alipur'an ya di asah sebisa di asah usia belajar gitu usia belajar itu ya usia SD itu sudah masuk usia belajar belajar juasa nah kadang-kadang itu seorang SD dan SMA pelajarannya wabih pirang-pirang ya berarti setiap anaknya ya maksudnya beda-beda tadi salah satunya ya kemampuan maksudnya kelebihannya juga beda-beda ya Pak Tum? iya sudah membawa ya iya nah kembali ke usia Dini tadi yang biasanya jenenge hal yang tidak seharusnya dilakukan aku menurut kesalahan kan ekstrim nyala-nyala kekeliruan penyimpangan tadi ya hal yang seharusnya tidak dilakukan tidak dilakukan oh oke siap-siap bahasannya ini ngandungin loh aku jenis modern ya hal yang seharusnya tidak dilakukan iya hal yang seharusnya tidak dilakukan dalam mendidik anak usia Dini iya yang pertama yaitu mengutamakan akademik atau kemampuan kognitif oh kita coba cerna ya Pak Tum ya hal yang seharusnya tidak dilakukan dalam mendidik anak usia Dini nomor satu tidak mengutamakan akademik iya iya berapa nih Pak Tum? misalnya bojai sih TK atau usia bawah lah kelas 1 SD iya iya jadi yang diulang hal kognitif itu ya seperti pelajaran matematika pelajaran bahasa Indonesia iya iya itu kognitif iya kognitif iya 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 di rengking misalnya kayak gitu ini misalnya teman iya 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 misalnya teman iya iya ini malah masuk dalam ranah iya seharusnya tidak dilakukan oke 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 iya 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 ini di pelajaran matematika pelajaran bahasa Indonesia iya 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 itu di pelajaran SD pun sudah kognitif kognitif itu sudah mengutamakan ranah akal mati hmm nah kenapa karena usia anak tadi yang kemarin kita sudah pelajari iya iya anak itu kan belum kognitif masih imajinatif abstrak abstrak iya oke dia masih diranah hati yang harus kita bimbing itu naik dalam bahasa agamanya adalah masa usia masa emas untuk penanaman iman oh kita membahasnya usia dini ya pak usia dini 0-7 kemarin ya 0-7 0-7 tahun 0-7 ya yang dibangun ya itu apa namanya attitude nya intuisi ya itu ya jadi hal-hal yang belum kognitif oke nah jadi orang apa jenengnya ayo ketika susu iya 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 anaknya sudah ngasih garis gagal iya 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 kan kalau tidak jangan anaknya kita yang dari suka anak ikat, bisa moco sama anak ikat anak ikat, anak ikat ngajinya bisa lancar anak ikat, babi buta hati itu usia yang sama itu diajari seneng seneng yang dinanamkan itu seneng seneng hati penalaran tadi pelajaran kognitif itu penalaran apapunnya akademik ya memang kognitif itu biasanya akademik karena kognitif itu biasanya yang dinilai mata pelajaran yang ada di sekolah tapi sebaiknya tidak diterapkan seperti itu, jadi biarlah dia seneng dulu dengan sekolahan, seneng dulu dengan belajar orangku pinter-pinter orangku pinter-pinter tapi seneng dulu ya pak dong? seneng sih, seneng oke dan seneng nomor dulu drilling wah, apa ini? drilling itu adalah melakukan pelatihan kepada anak secara terus menerus tanpa diberi motivasi di-drill moco ini gandeng rungisa di-drill contoh-contoh Pak Ang? ngaji ini di-drill ya kuih, mau tak contohnya kalau anak itu anak itu bisa moco anak itu juga bisa moco itu membuatnya geger dari gurunya, ini yang lain udah bisa membaca dia belum bisa membaca maka anak ini dipaksa terus di-drill terus ayo dik latihan nih, gila iso ayo dik latihan nih ayo dik latihan nih terus menerus nah ini drilling ini yang tidak di-disarankan karena yang disarankan adalah di-senangkan tanamkan dulu senang membaca ya, ya, ya tanamkan senang membaca jangan-jangan membaca dengan dipaksa ini kadang di-peraturan itu agak membingungkan ya membingungkan dulu pernah waktu masih ngelola RA itu ya RA, TK itu Raudotul Adfal jadi disitu peraturannya dari dari pemerintah itu ya anak belum boleh diajari calistung nah ini singulang TK harus dikelingan nih ya, baca, tulis menghitung iya, anak kurung itu diajari calistung calistung tapi pelajarannya buku paket kelas Iji ya, tau ya, ya gue, tulisan teks banyak sekali tuh teksnya sudah panjang-panjang kan orang masuk iya, enggak enggak sih enggak ketemu ya ketemu iya, iya, iya nah, bolehkah anak diajari baca? boleh boleh yang benar adalah caranya bukan trili ditumbuhkan senang membaca caranya dia kembali ke kemarin diceritakan iya, iya diajak bermain ini yang diceritakan ceritakan asal mula malaikat asal mula apa jeneng eh, jeneng perjalanan sejarah adanya jin sejarah dajal misalnya ngonong-ngonong kan cahsi lenseng gitu ya, iya iya karena dia diceritakan itu kalau kita menceritakannya dengan membacakan buku akan membuat dia tertarik jebel buku isinya pernah pernah Werno Werno menyenangkan membuat penasaran iya, iya kayak videomu potongan yang membuat penasaran bagi yang penasaran iya itu berarti, Nek saya boleh menggambarkan teknis ya, Pak Tung berarti yang membaca itu orang tuanya bawa buku adiknya atau anaknya disamping disambil duduk bareng gitu ya atau sambil dipangku diceritakan iya kan sampai orang tuang di pangku iya nak harap turu gitu loh iya, iya nak harap turu dik ya bacain buku dulu iya, iya kan itu lebih bagus daripada dik ayo dik ngegem dulu sebelum tidur ini kamu satu habis satu hp-nya yow iya, iya, iya sekarang baca buku udah gak jaman loh dik lo itu orang dulu dik lo oke, oke, oke menumbuhkan minat baca minat baca atau kesenangan untuk membaca iya, bagaimana agar dia itu tertarik untuk membaca mung suwe siapa? nanti saja ini mung suwe adalah video oh oke, oke oh yang kemarin kita bahas melihat dengan melihat tayangan video itu mengecilkan atau ada potensi otaknya tidak berkembang itu ya Pak Tumya? dengan video otaknya pasif karena dia sudah dapat informasi kan dengan video oh iya, iya nah, orang kalau lihat hp dia penasaran video setel kan langsung paham iya, iya nah, anek baca itu kan harus mencerna dia harus bekerja efeknya lebih iya, iya nah, gitu sekarang anak-anek kan banyak video jadi baca ya lebih berat jadi ini merasa anak-anek kan sekalangan guru yang baca yang gak gawin yang lebih matuh sekolah yang baca yang baca yang baca yang baca 100% wah ini dibahas sampai mana-mana indeks literasi kita juga masih rendah ya lah iya oke, oke siap Pak Tumya nah yang seharusnya tidak dilakukan lagi yang ketiga adalah mengajarkan bahasa kedua sebelum tuntas bahasa ibunya wah mengajarkan yang harus dihindari atau yang seharusnya dihindari yang seharusnya tidak dilakukan tidak dilakukan mengajarkan bahasa kedua gimana ini Pak Tumya belajar kan bahasa kedua kan kalau cah cile-cile umur tahun telung tahun dilakukan bahasa Inggris kan bahasa kedua bahasa Arab jadi Indonesia dulu nonton ya Pak Tumya bahasa ibunya bahasa ibunya beda nih dengan bahasa Indonesia bahasa ibunya itu yang baca ini ngomong apa kerambung kan anak itu kan sedang belajar cara komunikasi dengan bahasa ya jadi sedang belajar maka dia itu akan asik atau enjoy dia mengikuti secara naluri alamiah itu mengikuti bahasa ibunya sedangkan bahasa asing mau diajarkan itu melebu kognitif kan harus berpikir ngapalki ngapalki this is table iki mejo ngapalki white blue ngapalki nah boleh gak mengajarkan bahasa asing atau bahasa kedua sebenarnya boleh boleh nah bagaimana cara yang tepat mengajarkan ya cara yang tepat mengajarkan adalah seperti ketika dia berbicara sehari-hari misalnya awakmu sarjana bahasa Inggris bahasa Inggris wih nanti ngomahmu ngomongin gak inggris tapi rasa mulang bahasa tapi kan itu sudah bahasa kedua karena ketika belajar bahasa misalnya anakku bahasa Jawa ketika saya mengajarkan bahasa itu sebenarnya anak tidak merasa belajar merasa belajar gak? cilihanmu pas ngomongin latihan merasa belajar gak? enggak sih ngerungok sama melu-melu pokoknya mengalir saja yang tepat seperti itu ketika kita kelingkungan di rumah bahasa Arab ya itu tepat komitmen tapi bahasa Arab nanti dia akan bisa bahasa Arab kaya anaknya orang Arab ini orang Arab mengerti bahasa Inggris bahasa Inggris kaya orang Inggris orang 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 bocay karena nanti larutnya kognitif kalau bahasa kedua maka sebaiknya tidak dilakukan tuntaskan dulu tuntaskan dulu bahasa ibunya bahasa ibu itu ya bahasa bahasa percakapan kesarian kesarian yang ada itu nah belajar bahasa asap boleh enggak ya boleh nabi juga menyuruh Zaid bin Sabit untuk belajar bahasa asing di usia 13 tahun bukan usia 7 tahun dan yang disuruh cuma Zaid aja bukan yang lain karena udah melihat apa bakatnya potensinya ya jadi Zaid umur bisa pinter nulis tulisannya apa pinter ngomong retorikannya apa maka dia disuruh belajar bahasa bahasa asing untuk apa mengembangkan bakatnya karena ya ibunya menginginkan untuk menjadi pendampingnya Rasulullah yang kanggu kan kanggu dari Rasulullah jadi yang ketiga ini ya Pak Tumya bagaimana dengan berita yang baru-baru ini dimana ada guru di penjara karena momong anak yang tanda kutip bandel gitu ditegur malah di penjara bagaimana menyikapi hal tersebut terutama sebagai seorang pemomong anak-anak baik dari PAO TKS DSMP atau lain sebagainya mohon masukannya jadi mungkin dia guru TK atau guru SD kan lihat kasusnya ini konteksnya guru ini saya ini ada konten jindiran jindiran ini konten mulutnya gelut mulutnya ukamejon jadi untuk yang bahas ini ini hanya masukkan saja masukkan untuk para guru sekolah utamanya jadi pastikan ketika orang tua akan menitipkan kepada kita karena mendidik itu kan kewajiban orang tua nah guru mendidiknya mergap apa karena diditipi orang tua kerja oh oh iya 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 kerja meskipun kerja motivasi ini perno perno enak motivasi ini ibadah dan sebagainya iya iya nah pada prinsipnya gini jadi ketika karena mendidik itu kewajiban orang tua maka ketika orang tua ini mengantarkan anaknya ke sekolah untuk dididik nah ini dipastikan aturan mainnya dibikin kesepakatannya oh antara lembaga sekolah sama orang tua ini iya oh oke paling aman iku kayak kesepakatan sambian nitip kini kini kewajiban sambian apa kewajiban enak enak hak iya 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 kewenangan guru apa tulis iya iya hal-hal yang orang diinginkan di luar kesepakatan cara penyelesaiannya seperti apa aku biasanya sekolah-sekolah orang nulis tapi pokoknya seperti anak murid yang lebih lebih tapi kan secara umum kita rasakan ya itu tadi pak ngerti ini kita sebagai orang tua ya harus nitip kini terus apa namanya dia belajar gitu di sekolah tapi ternyata butuh ya itu ada dan dua kali ketika saya mengelola sekolah ya dua kali di dua sekolah yang kita kelola ada dia ada screeningnya melebih kayak screening kesepakatannya apa kewajibannya orang tua apa orang tua harus taat di bidang apa saja dengan sekolah berarti sifatnya tidak ini berarti tendensi sifatnya tidak saling mengekang tapi kolaborasi untuk kesepakatan untuk kesepakatan biar jelas biar jelas itu langkah ini ya langkah langkah aman segera tk-tk bikin ketika orang tua mau ditip bikin kesepakatannya orang tua kewajibannya apa haknya apa kewenangnya apa ini bisa diterapai ke sekolah sekolah ke banyak sekolah semua semua seolah iya tk-nya juga iya tk-nya haknya apa dapat hak apa dari orang tua dapat kewajibannya apa kewenangnya sejauh mana begitu begitu pun orang tua nanti dapat feedback apa gitu ya iya artinya nanti hal-hal seperti itu misalnya dalam peneguran dengan tahap 1, 2, 3 itu nanti akan disitu akan tertulis biasakan tertulis akad ini akad walaupun anaknya jolki jolki itu walaupun kasusnya anaknya jolki di sekolahan terima dengan kekuasaannya kan iya iya ikut pendapat disitu kan bisa jadi itu anaknya misalnya ditegur tadi orang biasa iya bisa jadi tidak juga oh kayaknya ya enggak juga jadi masukannya gitu sikapnya jadi orang tua para guru TK guru SD bikin aja itu kesepakatan usul ke kepala sekolah yang jelas kan penak neus jelas betul yang tidak dilakukan yang tidak seharusnya dilakukan adalah mendahulukan syariat wah masuk kerana ini pendidikan agama ya syariat itu hukum tidak mendahulukan syariat oke jadi cacilek ini iman iman caranya disenangkan nah ini dikabit dua kali keteladanan atau bini apa jenis bermain bercerita disenangkan misalnya kayak anak kecil umur lima tahun kan urung wayai apa pakai hijab urung wajib pakai hijab dilatih bagus dimotivasi bagus tapi tidak harus dipaksa selalu pakai karena yang kita utamakan itu adalah motivasinya itu agar disayang Allah agar mendapatkan apa namanya rahmat dari Allah kita ikuti sebagai bentuk syukur kepada Allah begitu jadi urat penekannya syariat haram rokok karena juga belum tahu ya usia usia segitu ya oke 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 jadi yang kita tanamkan adalah bukan pada mengutamakan syariatnya tapi iman dulu iman dulu bahkan orang islamnya kadang orang disebut iman ya jaman bian ini kerombongan kami telah beriman kamu baru ber islam islam orang iman bisa islam tidak iman bisa islam ktp islam meskipun orang tidak orang 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 ada jadi dahulukanlah iman sebelum syariat harusnya begitu tahapannya ya urutani urutani kisik nomor papai kata kuncinya menumbuhkan ini ya pak menumbuhkan salah satunya dengan cara disenangkan tadi ya kemarin oke 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 nah yang kelima adalah memberikan cerita peringatan ya banyak larangan dan peringat peringatan bahasanya meden medeni oh karena tadi kemarin kan kata kuncinya kan disenangkan iman itu disenangkan dengan bahasa hati untuk menyenangkan maka yang tidak seharusnya dilakukan adalah diwedeni ancaman jadi diberikan cerita ancaman orang ini diajar diobong anak itu anak kecil masih dia dominasi di imajinasi abstrak nanti imajinasinya adalah dia akan buruk berprasangka buruk kepada Allah kok jahat ya Allah oh sampai situ ya kok jahat kan secara fitrah kan tahu kok jahat ya masuk dibakar kadang kadang pertanyaan pertanyaan dari anak-anak kecil senatural itu itu juga pengaruh dari kita mengimajinasikannya bagaimana maka agama pun tergantung siapa yang membawakan Islam ini dibawakan dengan ramah orang akan berpersepsi Islam itu agama yang ramah Islam dibawakan dengan angker ya sedikit-sedikit terokok merokok malah doa pedih ya orang juga mengasangkan oh angker orang Islam wah masyarakat jadi tahcilik ya kita perbanyak untuk adalah cerita yang positif positif itu ya cerita surga kasih sayang Allah kebesaran Allah kebesaran Allah hasil nomor 6 ya iku memberikan ancaman tadi peringatan apa peringatan tadi cerita-cerita peringatan peringatan ini ancaman ini ini kalau mengenai ini Se-detail itu ya Untuk usia-usia dini ini Iya, naturalnya mereka itu jalan Jadi ancaman Masuk sesi pertanyaan Atau sesi pertanyaan bareng dulu Kita bacakan ini Mak Tom Ini ada dari Ibu Farida Di Seragin Terima kasih banyak Ibu Farida Semoga Semoga selalu dalam lindungan Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Pak Tomidi dan Mas Arief Ijin bertanya Mengenai anak di usia paut Bolehkah memfokuskan Ananda dalam usia paut Dengan program khusus Seperti sekolah Tafid khusus paut Atau program lainnya Dalam arti Dileskan Seperti les menulis Dengan maksud agar Ananda Bisa lebih baik lagi dalam belajarnya Apakah ini diperbolehkan Pak? Karena untuk masuk SD itu Harus bisa membaca dan menulis Dan skill lainnya Jazakumlahu khairan Barakulahfikum Wa jazakumlahu khairan Wa barakulahfikum Ibu Farida di Seragin Ini Monggo ini Pak Tom Saya kan Cah cilik Difokuskan Les Tafid Lalu les Lainnya Masuk SD itu Jujur pinter Ya Aku Putra ini Menyenangkan Ya Monggo Tapi Menurut teori ini Orang tepat Kurang tepat Kalau boleh dan tidaknya Sedangkan Tafid itu adalah Dia pekerjaan Karsol tadi Fisik Fisik ya Karsol Dia pekerjaan dari Dari apa namanya Tubuh kita Jadi bahasanya Kalau dalam pendidikan Kartu Ternabaya Disebut bahasa tangan Ya Jadi Tafid itu Dengan Dia difokuskan Tafid Kalau memang Anaknya yang minta Anaknya sudah termotivasi Tidak apa-apa Itu memang sudah Siap dia Tapi kalau Itu adalah Keinginan orang tuanya Maka itu tidak tepat Perlu Leskan Baca Misalnya Leskan Baca Leskan Tafid Itu belum tepat Apakah bisa Masuk ke kategori Drilling tadi Malah ya Pak Tom Iya Itu maksudnya Di drilling Karena Pendidikan pada Zaman Nabi itu Iman sebelum Quran Pendidikan di zaman Nabi itu Iman dulu Baru Quran Itu Jadi bukan Bukan mendahulukan Apalagi di usia Dini Ini Konteksnya Disini tadi Paut itu Berarti ya Masuk di area 0 Sampai 7 tahun Nadi ya Pak Tom Iya Nah pertanyaannya Secara psikologi Apakah itu nanti Akan berpengaruh Jawabannya Ada sebuah penelitian Yang Menjelaskan Bahwasannya dulu Tahun Sekian 80-an Kesana Itu ada Salah satu Tempat Dimana orang-orang Sedunia itu Berkumpul Kesana Untuk Menyekolahkan Anaknya Nah itu Teorinya Glendaumen Oke Nah dimana Sekolahnya Dipila Dilpia itu Dikunjungi Banyak orang Karena Baru 2 tahun Wis iso ngitung Wis iso menjumlahkan Sampai 100 Wis pinter moco Dan sebagainya Tapi setelah Diteliti Belasan tahun Kemudian Ini dari Anak-anaknya Glendaumen Dia mengalami Kejenuhan Belajar Kejenuhan Belajar Efeknya Tidak langsung Setelah Beberapa Masa kemudian Ditemukan Kejenuhan Ya Karena Dalam Bahasa Pendidikan Karakter Nabawi Jadi Usia Bawah Itu Dia dimana Usia Apa namanya Jiwa ini Hati ini Tangki cinta ini Kasih sayang ini Harus dipenuhi Dengan Disenangkan Tadi Dan Dikagumkan Keimanan Jika itu Tidak dilakukan Nah Jika itu Tidak dilakukan Maka Dia nanti Akan mengalami Namanya Hutang Kepenghasuhan Cacile Wahyai dulan Wahyai seneng Garukoncone Wahyai dikagumkan Jat bermain Ini Suis peleter Neng Tafid Sekolah-sekolah Kan tidak sedikit Sekolah Tafid Usia dini Nah Ada pun Kalau sekarang Untuk masuk SD Harus bentar ini Yang boleh SD Sing Sarati Orang Kaken Wahyilah Oh gitu ya Tapi untuk Ia tidaknya Ini kembali Ke orang tua Masing-masing ya Pak Tum Kalau boleh dan tidaknya Kan orang tua Dia akan lebih tahu Kondisi anak Kata kuncinya adalah Itu atas permintaan anak Atau kemauan orang tua Oke Obsesi orang tua Oke oke Karena obsesi orang tua Nanti bisa jadi dia Seolah-olah Ingin melihat Anaknya ini Menjadi kupu-kupu yang indah Tipik soya Tapi tanpa melalui prosesnya Dulu Ya naik kupu-kupu ya Dia Ngentung dulu Ikuti prosesnya Jangan diambil In Instannya Oke Siap Jadi Warno'ah untuk Bu Arida Sebaiknya Tidak kita Sarankan Ini kalau dari versi kita Versi kita itu Kembali ke Berisiko Ayah dan Bunda Nantinya ya Oke Jadi kembalinya Ayah Bunda itu Dasarnya Kemauan anak Yang sudah termotivasi Dengan keimanan Yes Atau itu adalah Obsesi orang Tua Kembali ke Ini keinginan anak Atau Orang tua yang Terobsesi tadi ya Siap Terima kasih banyak nih Pak Tom Semoga membantu Ibu Faridang Di Sragen ini Terima kasih Mulai rastas Pertanyaan dan Partisipasinya Oke Masuk lagi nih Pak Tom Sementara kayak tadi Gangguan perkembangan Ternyata yang Siti mas ya Siti lagi nih Pokoknya yang penting Yang dimaksud adalah Usia 7 tahun Belum bisa baca Gangguan perkembangan Gangguan perkembangan Namanya Gangguan perkembangan Itu adalah Speech Delay Oh Oh iya Jadi Nek moco orang Yang iso Bahasanya Liannya Wisdom moco Atau Keterlambatan tadi Bisa jadi Speech Delay Bisa jadi Disleksia Disleksia itu Balik-balik D Karo Misalnya B B ya Kira bisa berbeda K Ki karo Misalnya Ki karo P Tidak bisa berbeda Oke Nah itu Dia lama juga Ya gak apa-apa Dinikmati aja Oke Yang penting Ditumbuhkan dia Untuk Baca Kalau kita berbicara Ahli Ilmuwan ya Berbicara ilmuwan ya Berbicara ilmuwan Ini berbicara ilmuwan ya Bukan tentang agama ya Tentang ilmuwan Ada seorang Ahli fisikawan Yang sekarang Sudah meninggal Ya meskipun dia bukan muslim ya 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 Itu yang Karangan bukunya Penelitian buku fisikanya itu Ini bukunya mungkin Sakmejo ini dicetak Itu menjadi referensi dunia Namanya Stephen Hawking Stephen Hawking itu Dia tuh gak bisa bicara Gak bisa jalan Oh ya 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 Bisa googling Stephen Hawking Itu Uripe bro Ngelepreh Ngekursiro doro Dia berbicara Disambung dengan mesin Berbicaranya itu Tapi tulisannya Nulisnya ya mesti Rangatik dewa Tapi dia ilmuwan ternama Ilmu fisikawan ternama Oke Nah artinya Yang seitu aja Masih punya potensi Segede Itu Yang se Istilahnya bahasanya Se ekstrim Stephen Hawking Melaku gak iso Kan gak bisa jalan dia Lumpuh total tubuhnya Ya Stephen Hawking lumpuh total Bicara gak bisa Gak jelas Lalalalalala Nah harus disambungkan Tapi Dengan Apa namanya Mungkin orang tuanya yang Pendidiknya tepat Meskipun belum Ini ya Bukan muslim ya Sampai jadi visi kawan Referensi Visi kawan dunia Oke Apalagi yang misalnya Non sewo Baru Tidak se itulah Tidak se ekstrim itu Jadi semua punya potensi Nikmati prosesnya Nikmati prosesnya Yang penting berikan Kasih sayangnya Kasih sayang yang paling dominan Berikan siapa Ibu Dekat Ibu dekat dengan Anaknya Makanya yang anak-anak istimewa Kalau bisa ya Ibunya yang Harus siap Memang untuk Mendamping anaknya Saya jadi merinding Ada satu video Di Reels Apa dimana itu Pak Tom Yang Seorang anak Lari Tapi pakai Bantuan tongkat Itu Mamahe Ibunya Umihnya Ikut lari Di sampingnya Ya anak itu Tidak jadi yang Paling depan Tapi Bisa finish Berarti Saya boleh Redok ini Kita fokusnya Pada kelebihan Kelebihannya Nah tadi kata kuncinya Asah pada Sisi Tajam Nah Mengkau Nengke Diterus Itu Kesalahannya adalah Fokus pada Kelemahan Padahal harusnya Kita fokus pada Kelebihan Kan Banyak sekolah ini Wah anak ini kan Punya jutaan potensi Ya Nah dari jutaan itu Mungkin ada satu Yang paling hebat dari dia Itulah yang kita Kawal Nah Untuk menjadi Bermanfaat Bermanfaat Kan bermanfaat Itu ya Endingnya Bermanfaat ya Mungkin Tambah Yang paling lucu Meneh Kan Sekolah ini kan Apal Yang jeneng Apa jeneng Yang Nomor ke lampu Ceritanya Nampakmu Terkenal Ceritanya Podcast Podcast Bermanfaat Bucah ini Sekolahan Yang Apa jeneng Bicini Weli Orang tahu Lulus pelajaran Iya Lulus Nah Maka setelah dia lulus Tidak mau kuliah Karena itu ibunya Nyuruh Nyuruh Yuskwe kan Kan ojo Langsung Percaya Sekolahanmu Bukan gajal Tes IQ Setelah tes IQ Dia IQ Apa namanya 300 Atau 400 Ternyata IQ Tinggi Wah Dia semangat Langsungan Sekolah Wah Sekolah Sekolah Prestasi Apa Baru Lulus Tako Ini Apa Yang membuat Kamu Jadi Berubah Siapa ini Setelah saya Tes IQ Ini Salah Oh Salah Iya Salah Tes IQ Salah Bukan Bukan Tes IQ Salah Bukan Faktor tes IQ Bukan Faktor tes IQ Ini Yang Kau orang Ngerti Kau Bicini Tak Ubah Tadi Bicini Hasil Tes Kau Seorang Di Sekolah Di Anak Kalau Diubah Oh Oke Oke Jadi Anak Ini Pesimis Jadi Bicini Duhur Jadi Optimis Tapi Yang Bicini Sama Mak Nih Masa Yang Terkenal Thomas Alva Edison Ini Bicaranya Tokoh Umum Yang Sering Dibahas Di Sekolah Kalau Kita Berbicaranya Tokoh Agama Para Sahabat Luar Biasa Banyak Sekali Para Sahabat Yang Dibimbing Oleh Rasulullah Menjadi Orang Orang Yang Sangat Hebat Insya Allah Kita lanjut Ya Pak Tungguan Belum Selesai Baru 6 Totalnya Ada 11 Baru 6 Insya Allah Kita lanjutkan Di Berikutnya Siapa Yang Terakhir Ini Tadi Tidak Disertakan Asmanya Asmanya Namanya Ini Nomor Selesai Untuk Ibu Yang Tadi Tetap Semangat Jadi Diberikan Oleh Allah Kasih Sayang Luar Biasa Spesial Untuk Mengangkat Derajat Itu Adalah Potensi Yang Luar Biasa Nah Di Balik Itu Juga Ada Peluang Yang Luar Biasa Mudah Istiqomah Urusnya Dimudahkan Oleh Allah Subhanahu Wadah Amin Ya Rabbal Alamin Terima Masih Banyak Pak Tungguan Waktu Habis Oke Kita Sampai Disini Dulu Insya Allah Berarti Pekan Depan Semoga Kita Dipertemukan Lagi Kita Lanjutkan Pembahasannya Insya Allah Ini Karena Waktu Juga Yang Membatasi Kita Ngomong Ngomong Soal Ngomong